Hai contohnya seperti ini saat kita menggunakan bor kemudian tiba-tiba terjadi konsep seperti ini maka stop kontak yang kita buat ini menjadi tidak berfungsi tetapi untuk sumber utama yang ini ini masih menyala saat nanti konsepnya telah lepas atau telah benar nih maka cornya akan kembali berfungsi sehingga aman dan tidak menimbulkan panas yang mengakibatkan kebakaran untuk yang telah kita buat ini ini cuman mampu untuk watt kecil atau beban kecil bagaimana bila kita ingin membuat untuk watt besar kita akan coba dulu sama seperti kemarin untuk lampu cas HP ini bisa nih kita akan colok menyala tetapi saat kita bebani dengan bor yang seperti ini dia tidak akan mampu nanti kita akan belajar untuk cara merubah supaya kita bisa pakai bor untuk stop kontak yang ini ini kita akan colok lagi bor tidak mampu menyala bahkan lampu yang disini ini menjadi mati karena dianggap bebannya terlalu besar kita akan colok disini supaya kelihatan ini saat bor saya tekan seperti ini maka lampunya malah menjadi mati yang perlu teman-teman ketahui bahwa kapasitor disini ini fungsinya untuk meneruskan arus atau tegangan yang mau masuk ke pin stop kontak ini jadi ini ibarat jembatan kemudian bebannya ini bor jadi terlalu berat jadi jembatannya kecil maka untuk itu kita perlu mengganti dengan yang lebih besar caranya bila teman-teman ingin menguji teman-teman bisa menggantinya dengan kapasitor mesin tipas angin seperti ini atau juga menggunakan kapasitor yang lebih besar tetapi untuk beban yang besar dianjurkan menggunakan kapasitor diatas 10 mikro jadi kita akan coba satu persatu biar teman-teman tahu efek dan hasilnya kita akan lepas untuk kapasitor yang telah kita pasang kemarin kita akan ganti dengan yang bekas kipas angin ini caranya masih sama jadi kalau teman-teman punya beban yang lebih besar lagi tinggal ganti saja kapasitornya dengan yang lebih besar karena ini sebagai praktek agar teman-teman tahu efeknya maka saya pakai yang lebih kecil dulu satu lagi kita sambung ke kabel yang dari listrik utama seperti ini yang satu masih sama kita akan colok bornya supaya nanti tidak tersengat karena ini tidak ditutup baru kita colok bagian sumbernya lampu menyala kita akan coba untuk menghidupkan bornya apakah kuat atau tidak ini cuma terdengar suara mendengung saja seperti ini jadi kapasitornya masih kurang besar tetapi sudah ada perubahan kalau tadi mati total atau tidak berdengung ini sudah berdengung kita akan ganti lagi dengan kapasitor yang lebih besar kita shotkan dulu kita shotkan dulu takut kalau ada tegangan listrik yang tersisa kita lepas dan kita akan ganti dengan kapasitor bekas mesin cuci disini ada dua kapasitor sebenarnya yaitu 12 mikro dan 6 mikro kita akan pakai yang 12 mikro saja ini warna merah dan kuning jadi kabel ini yang akan kita pakai sementara kabel yang 6 mikro nya tidak kita pakai untuk pemasangan kapasitor ini bisa bolak-balik kemudian kita pasang untuk yang kuning ke sini kita akan tes lagi kita colok dulu untuk bornya karena ini posisi tidak tertutup takut tersengat baru kita colok ke listrik indikatornya menyala kita akan tes apakah bornya mampu berputar atau tidak ini bornya berputar jadi ini mampu berputar setelah kita ganti dengan kapasitor yang ukurannya lebih besar jadi bila teman-teman rasa putarannya masih kurang kuat atau kurang kenceng kita bisa tambahkan ukuran untuk kapasitornya misalnya 20 atau 30 tetapi fungsi utamanya yaitu untuk stop kontak ini yang bila terjadi konslet disini maka sumber utamanya tidak akan mati ini masih berfungsi walaupun kapasitornya kita naikkan kita akan uji kita akan colok bebannya kemudian kita colok ini ini yang akan kita pakai untuk konsletnya kemudian kita colok ke listrik ini yang untuk stop kontak yang punya kita ini menyala lampunya kemudian saat terjadi konslet seperti ini maka untuk sumber utama yaitu stop kontak yang ini ini tidak mati cuman stop kontak yang kita pasang kapasitor saja yang mati jadi seperti itulah teman semoga ini menjawab pertanyaan beberapa teman apakah kita bisa menggunakan bor ataupun gerinda atau mesin-mesin dengan watt besar dengan rangkaian yang kita buat caranya yaitu dengan menambah ukuran kapasitornya seperti ini sepertinya sekian dulu semoga sedikit waktu yang tersita ini ada manfaatnya dan jangan lupa bagikan ilmu kepada rekan dan teman agar lebih banyak lagi yang bisa karena seperti moto kita tidak harus kaya untuk bisa terima kasih telah menonton dan salam terima kasih terima kasih terima kasih